Kota Bengkulu Pantauan Tribun Bengkulu, sekitar 20 orang datang ke titik jalan yang digenangi air, dan kemudian menggelar pancing, serta membentangkan dua spanduk bertuliskan kolam pemancingan milik rakyat. Jalan sudah berlubang dan lapisan aspal ada yang terkelupas. Ada juga sisi jalan yang tergenang air, sehingga tidak dilintasi pengguna jalan. Rekaman kemudian dilanjutkan saat seorang warga berbaju merah membawa wadah berisi sejumlah ikan lele. Pria ini lalu menebarkan ikan lele ke dalam genangan air di jalan rusak. Beberapa warga mulai menghampiri lokasi jalan dengan membawa alat pancing. Peserta aksi mengaitkan ikan ke mata kail, seolah mendapatkan strike. Sontak aksi ini mendapat perhatian dari warga di sekitar lokasi. Bahkan ada pengendara yang menawarkan untuk membeli ikan hasil pancingan dari peserta aksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!